Halo adik-adik, ketemu lagi di channel Bia Dukah Di video ini kita akan belajar mengenai subak terakhir dari materi metabolisme yaitu keterkaitan antara katabolisme karbohidrat, protein, dan juga lemak Coba adik-adik perhatikan gambar bagian berikut Pada bagian ini ditunjukkan keterkaitan antara katabolisme protein, karbohidrat, dan juga lemak Katabolisme pada karbohidrat sudah kita pelajari lebih detail pada video sebelumnya yakni pada video mengenai katabolisme Sebelum memasuki tahapan katabolisme yang pertama yaitu glikolisis karbohidrat ini akan diubah menjadi gula sederhana atau kita sebut dengan glukosa Setelah bentuknya menjadi glukosa Glukosa ini akan diubah menjadi fosfogliceraldehid lalu akan diubah menjadi pirufat Nah, tahapan ini berlangsung pada proses glikolisis Kemudian, asam pirufat yang dihasilkan akan diubah menjadi asetil-CoA Kemudian, setelah bentuknya berupa asetil-CoA akan memasuki yang namanya siklus-Crab Lalu, untuk proses katabolisme pada protein Sebelum memasuki proses katabolisme protein ini akan di-breakdown atau akan dipecah menjadi asam amino Karena memang pada dasarnya protein ini adalah rantai polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino Selanjutnya, asam amino ini akan mengalami reaksi deaminasi dan juga transaminasi Nah, untuk reaksi deaminasi ini akan dihasilkan NH3 atau kita sebutnya sebagai urea Nah, urea ini nanti akan dikeluarkan dari tubuh bersamaan dengan pengeluaran urin Lalu, asam amino karena mengalami proses transaminasi ini maka akan dihasilkan yang namanya asam keto Asam keto ini akan diubah menjadi pirufat Lalu, setelah berubah pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dan berikutnya akan masuk ke tahapan siklus krep Asam amino ini, selain bisa dirubah terlebih dahulu ke asam pirufat juga bisa langsung memasuki tahapan siklus krep Sedangkan lemak Lemak ini akan di-breakdown menjadi asam lemak dan juga gliserol Asam lemak ini berikutnya akan diubah menjadi asetil-CoA Setelah berubah asetil-CoA, asetil-CoA-nya ini akan memasuki siklus krep Sedangkan gliserolnya ini akan diubah menjadi fosfogliceral dehid Setelah bentuknya berubah fosfogliceral dehid, berikutnya akan diubah menjadi asam pirufat Asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA-nya akan memasuki siklus krep Setelah sampai di tahapan siklus krep maka akan memasuki tahapan yang berikutnya yaitu fosforilasi oksidatif dan juga rantai transport elektron Setelah sampai di rantai transport elektron maka akan dihasilkan energi Lalu, berapa banyaknya energi yang dihasilkan dari proses katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak ini? Ternyata, antara karbohidrat, protein, dan lemak ini menghasilkan jumlah energi yang berbeda Untuk karbohidrat, dengan protein ini jumlah energi yang dihasilkan sama yaitu sama-sama 36-38 ATP Sedangkan untuk lemak, karena lemak ini kan jenisnya banyak diantaranya ada asam lemak Untuk asam lemak ini, dengan 6 atom karbon energi yang dihasilkan sebanyak 45 ATP Sedangkan asam palmitat dengan 16 atom karbon akan dihasilkan energi sebanyak 130 ATP Sedangkan asam stearat dengan 20 atom karbon akan dihasilkan 164 ATP Demikian tadi penjelasan mengenai keterkaitan katabolisme antara lemak, protein, dan juga karbohidrat Semoga penjelasan yang kakak berikan bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik Sampai ketemu di video yang selanjutnya